Assalamualaikum kita akan bongkar LCD Realme C2 kondisi layar mati LCD rata kita akan coba ganti dengan yang baru habis jatuh kata yang punya lor kita lepas semua mulai dari baterai baut-baut penutup frame bautnya lumayan banyak lor lepas dengan hati-hati jangan sampai mesin atau mainboard ada yang kelepas untuk komponen soalnya kecil-kecil sangat tinggi lor kalau HP beda dengan TV komponennya super kecil baterai kita lepas dulu biar enak lumayan susah ini lor lemnya masih super rekat kita jungkel saja ada sticker yang membungkus baterai kita lepas pelan-pelan dan sangat hati-hati soalnya di bawahnya ada kabel fleksibel fleksibel LCD sama fleksibel mainboard bawah sama atas ada dua kabel tidak boleh sampai apa ya putus ataupun terguris rekat banget 5 lor nah ini baterai sudah kelepas tinggal kita lepas masukkan sama lepas LCD depan LCD ini retak sebetulnya cuma bagian atas ini yang retak lor tapi gak tau mungkin pas di jalurnya LCD mati kita jongkel pelan-pelan pakai alat tipis sebisa mungkin bisa masuk di selah-selah sambil dipanasi sebetulnya cuma double tip untuk bawah pabrik cuman yaitu kalau bawah pabrik presisi terus selimek jadi sangat rapi berkati tenanan dan lor kita lepas sambil dipanasi biar tangkat untuk lemnya keliling kita jogel lepas seluruh daleman LCD realme c2 terus kita bersihkan sisa-sisa lum yang masih nempel di frame biar nanti mudah LCD baru lumayan harganya lor harga LCD sekarang gara-gara ada nona covid jadi naik semua kita coba tes dulu tidak usah dirusak segel mudah-mudahan LCD tidak ada cacat nyala lor langsung kita lem saja kita lem di tepi tepi usahakan lemnya rapi soalnya nanti nempel di samping-samping sama salah-salah LCD lepas semua stiker sama segel kita masukkan ke frame dan pastikan IC LCD bagian bawah sudah tertutup solasi daripada konslet atur sepresisi mungkin lur dan serapi mungkin daripada nanti kita bongkar lagi kita pakai cara tradisional tempel bekas sim card sambil dicapit usahakan LCD jangan terlalu ketekan penjapit telur daripada nombok cek dulu apakah lem sudah merekat semua bila sudah tinggal kita kembalikan baterai kita tempelkan lagi pasang di posisi cek lagi lor telah dilem sudah muncul oke kita matikan pasang baut baut tinggal kita coba buka youtube lor langsung dipakai buat channel sendiri retro 220 kosong oke kita pasang back casing pelan pelan jangan sampai menekan LCD letak tombol lur LCD sudah berbagi 300 alhamdulillah selesai cek normal jangan lupa subrek like and share dan komen matur matur m lupa